Yang terganti guno menjaga situasi kamtip mas, sekaligus mencegah terjadinya pungli maupun tindak pidano di wilayah hukum Polres Morocambi. Yang munit reskim Polsek Kumpe Ulu berhasil sito puluhan botol minuman keras dari Operasi Pekat Sigenjai 2021, yang dilakukan di wilayah hukum Polsek Kumpe Ulu. Puluhan minuman keras itu disita dari beberapa warung pedagang wago. Hal Iko guno menjaga situasi kamtip mas, sekaligus mencegah terjadinya pungli maupun tindak pidano di wilayah hukum Polres Morocambi, unit satreskim Polsek Kumpe Ulu. Kali satreskim Kumpe Ulu, Idda Sirait mengatakan, hari pertama operasi Pekat Iko menyasar sejumlah warung maupun toko yang menjual minuman keras, miras tanpa izin. Dalam operasi tersebut, anggota Polsek Kumpe Ulu menyita puluhan liter minuman keras dari berbagai merek yang dijual pedagang di wilayah hukum Polsek Kumpe Ulu. Selain itu, polisi juga menyasar penjualan minuman keras lokal maupun import tanpa izin. Kita akan mengamankan beberapa jenis miras di RT-15, Desa Kacang Puda, Kecamatan Kumpe Ulu. Yang mana setelah kita amankan beberapa jenis miras, yaitu bir putih bintang 9 botol, asoka 11 botol, bir hitam 4 botol, anggur merah 15 botol, nyumpot 2 botol, bir hitam. Diketahui jenis minuman keras ilegal yang berhasil diamankan itu berupa bir bintang 9 botol, bir hitam besar 4 botol, bir hitam kecil 10 botol, bir citam kaleng 6 botol, anggur merah 15 botol, asoka whisky 11 botol, newport polka 2 botol, dan tuak 1 galon. Terhadap pemilik warung, penjualan minuman keras Iko sudah diberikan teguruan tertulis untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Novia Putri Sanjaya, Cek TV Ngabak